Hai ini usia berapa ini kini ya 30 45 hari 30 sampai ini berdiri sudah 2010 sudah 8 tahun ada apa aja di dalamnya disini ada budidaya jangkrik ya meliputi pembesaran jangkrik dan pembibitan jangkrik terus kita disini juga menerima tamu barangkali ada yang pelatihan ingin mengenal tentang budidaya jangkrik kita juga ada program itu dan juga ada kunjungan jadi yang mau studi baik pelajar atau studi tentang kewirausahaan itu bisa kesini berarti ganti apanya pastinya digenti kalau dipanen itu berarti berarti berapa hari coba ini jangkrik-jangkrik berusia 40 hari kalau mulanya ini kan memang secara organikan ini kelompok ternak jangkrik yang berusaha di bidang budidaya dan pemasaran jangkrik Nah itu kita sudah 8 tahun kemudian kita juga dua tahun terakhir ini terobosannya ke arah olahan jangkrik dari usaha yang kita lakukan ternyata bisa memberdayakan masyarakat cukup banyak ada 100 orang lebih dan ini juga menarik orang untuk berkunjung kesini untuk konsultasi tentang budidaya jangkrik tentang kewirausahaan cara umum atau ingin lihat-lihat aja misalnya dari pelajar pengen mengenal tentang jangkrik gitu mengenal mau hidup nah akhir-akhirnya kita ingin mencoba menata ya biar lebih layak gitu walaupun dengan dana kita yang terbatas tapi kita mengusahakan ke arah sana menata tempat ini menjadi tempat destinasi yang kita pilih dengan kampung jangkrik gitu di tim lama 6 hari cara umum sepulau Jawa mayoritas di Jawa Barat kalau telur jangkriknya kita jual ke seluruh Indonesia dari Papua sampai Aceh kalau minat yang bingk banyak kalau untuk jangkrik hidupnya tiap kota tuh ada kebutuhan jangkriknya semakin kotanya semakin besar dia minat pembeli semakin besar gitu sebagai contoh di Bandung aja itu perhari itu sampai tiga ton kebutuhannya banyak banget ini usia 30 hari tadi ya kalau ini kan untuk pemibitan jadi dari usia panen 30 hari terus di ini udah ini bersayap nggak sih Iya kita kebutuhan jangkrik memang di atas ya di atas dari yang bisa kita sediakan tapi ini kan barang fast moving jadi kita pun tidak bisa terlalu agresif untuk memproduksi barang karena nanti kalau berlebih juga repot makanya kita sedang inisiasi olahan jangkriknya jadi ketika barang berlebih kita ada resiko manajemennya ke arah olahannya itu coknt french ok walk d a a a a a a a a a Terima kasih.